Yes, yang paling keren, yang paling heboh, paling kompetitif hanya ada di Battle of Kowin. Kepung tangan. Sudah hadir nih dua grup, Smart and Frank. Kita sapa dulu. Woy, ini geng apa nih lebih tepatnya? Ini geng imut kayaknya ya, Sobe? Iya, geng manis manja kayaknya nih. Manis manja ya? Jelek manja. Gue sejemah lo aja yang bener ya. Lo jangan sok manis. Dia yang jelek, gue yang manja. Gimana lo menghadapi dua kali berat-berat itu? Gue ditipu, katanya dua lawan dua. Kenapa tiga setengah lawan satu setengah? Oke, teman-teman untuk Smart, yuk. Lalu, belum kita mulai, yang mana yang mama, mana yang papa? Kamu aja yang ngomongin kan? Saya. Kamu kayaknya mama dan papa jadi satu ya? Gimana persiapan melawan dua cucurut itu? Gak perlu ya, gak perlu persiapan apa-apa gitu. Ada pertanyaan lah ya, Pak. Ah, mulai sama gue mulu. Nanya pertanyaan, mulu. Yuk, teman-teman mereka yuk. Nanya pertanyaan, mulu. Yuk, teman-teman mereka yuk. Bertanding. Kita sebelum bertanding, kita memilih tema dulu. Temanya, gue juga gak tau. Semua disini juga gak ada yang tau. Gak ada yang tau kan? Kita lihat dulu video berikut ini. Silahkan. Itu dia. Jeng, 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 jeng. Topiknya adalah kemacetan Jakarta. Besadi. Siapa yang gak kenal dengan Jakarta dengan kemacetannya, ya kan? Ya, di antara mereka berdua, kayaknya gue mau mulai. Nah, dia aja kalau gitu. Di antara mereka berdua, siapa ini yang paling pas, ya? Yang mukanya mirip macet. Bener. Ya, agak-agak supir bajai gue lah, gue-gua. Macet dan ruwet. Langsung aja kita tepuk tangan untuk Enjo. Enjo. All right, all right. All right, all right, all right, ya. Macet, macet, macet. Macet itu sudah menjadi alasan umum yang paling sering kita dengar belakangan ini, ya kan? Apa-apa kalau ditanya alasannya macet. Kenapa lu datang terlambat? Macet, friend. Kenapa kok telat jemput? Macet, friend. Kenapa belum punya anak? Macet. Dan gue heran ya sama yang namanya kelakson ya. Gue heran buat apa sih ngelakson di jalan yang lagi macet terus ngelakson-ngelakson. Buat apa coba? Emang kalau misalnya lu ngelakson-ngelakson gitu, tin, 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 tin. Terus tiba-tiba mobil yang di depan itu pada minggir, supirnya pada turun, silahkan Pak, duluan. Enggak juga kan, gitu. Dan kalau lagi macet itu, paling gak enak dikelaksonin dari belakang. Iya kan? Itu kayak kita lagi mules ya, di kamar mandi, terus gedor-gedor sama orang. Dag-dag-dag-dag-dag-dag. Iya, iya, iya gitu. Buat apa coba gedor-gedor gitu. Terus ada lagi gini ya, gue paling gak habis pikir sama yang naik moge di kemacetan. Emang sih keren ya naik moge, moge. Helm full face, set, jaket kulit, set. Belum belakangnya cewek, cakep kan, bonceng. Ceweknya biasanya agak osteoporosis tuh. Enggak, lu serius. Serius, serius. Lu kalau lihat cewek-cewek motor sekarang, osteoporosis, friend. Lu kalau diboncengin sampai begini. Kembali ke masalah moge tadi. Udah ya, keren gitu ya. Ngeboncengin cewek gitu. Buat apa? Cuman bisa, Semeter, macet. Semeter, macet. Yang nyebelin lagi, tiba-tiba ada tukang ojek lewat rotoar dengan santainya. Terus cewek yang di belakang lu itu turun naik ojek lagi. Nyebelin banget kan gitu. Jadi buat apa punya motor gede gitu kan, di jalan raya ibu kota yang setiap Senin sampai Jumat macet. Lu cuma bisa pakai Sabtu sampai Minggu. Ya kan? Itu sama aja kayak lu punya pacar atau istri, cakep, buhai gitu ya. Tapi datang bulannya seminggu sekali. Ya kan? Terima kasih gue, NC Bagus. Yooo, NC Bagus. Lu kasih tanda ancaman lu dong sama mereka. Gimana kayak, aduh. Men. Seujung kukuh, Reb. Ya, NC Bagus yoo. Emang NC Bagus kalau di kelas seni gak akan minggir. Tapi ada satu yang bisa bikin dia minggir bahkan kabur. Alaran bunyi, cabut deh. Biasa nyongkel, Sob. Oke. Itu dia NC Bagus. Yang kita lihat sekarang bagaimana yang ditantang. Siapa di antara mereka berdua? Siapa, Beb? Oh, Beb sih jadi ngomongin beneran. Ladies first ya, kayaknya. Aku aja deh. Gampang. Kamu yakin bisa? Bisa, sayang. Loh, sayang juga. Bongo, tolong. Selamat malam. Macet. Kemacetan ini oke lah. Tapi dalam kemacetan ini ada bisnis baru. Di antaranya kalau lu macet kelamaan, pasti lu kebelet tipis kan. Dan suatu saat pasti tren namanya Pampers untuk orang dewasa. Tapi gue bingung kalau nanti iya, Pampers gue ukuran apa ya? Mungkin gue cukup di, ini ya. Mungkin kalau gue cukup di sumpel kapas aja deh. Tapi oke lah kalau Pampers terlalu ekstrim, bisa lu pakai botol air mineral ya. Kalau gue sih gak susah masukinnya. Gue susah kalau orang Arab gimana ya? Mungkin harus pakai toples gitu ya. Tapi lu bayangin ya, kalau pakai botol air mineral gitu lah. Kan lu gak tahu berapa lu, pipis lu sebanyak apa gitu. Lu bawa yang kecil gitu kan, pas lagi pipis setengah, ini kayaknya lewat nih. Gimana nih ya? Lu akan panik sendiri gitu kan. Bingung. Tapi kemacetan ini, bisnis lain apa? Asongan. Gak tahu kenapa kalau macet selalu banyak asongan. Dan kalau lu ke daerah puncak di Jagorawi, itu banyak tukang gemblong. Gue aneh, gemblong ini jarang di pasar, tapi kalau macet ada. Mungkin gemblong ini enak dimakan kalau macet doang ya. Dan gemblong ini suatu saat bisa menjadi indikator kemacetan. Jadi misalnya ada traffic report. Baik, Bung Semi laporkan dari tol Jagorawi. Ya, saya melaporkan dari tol Jagorawi, di kilometer 71 sudah banyak tukang gemblong berkumpul di sini. Mungkin kemacetan sebentar lagi akan mencapai titik ini, Bung Andino ya. Tapi dengan kemacetan ini, tahu gak, kalau 2014 tidak segera ditangani, katanya lu keluar rumah, ngeluarin mobil dari garasi, itu langsung macet. Lu bayangin, di depan rumah lu banyak tukang gemblong. Blong-blong sini, blong. Lu tahu film ini ya, Fast and Furious, yang episode 5 itu syutingnya di Rio de Janeiro, Brazil. Kenapa gak di Jakarta? Karena macet. Jadi adegan kejar-kejarannya nanti jadi adegan macet. Lu bayangin, Vin Diesel sama The Rock turun, nyetop ojek, men. Dan lu bayangin, lu bayangin, kalau Vin Diesel sama The Rock gak turun, nyetop ojek, dia akan kena macet. Paling banter tuh film akan, Vin Diesel sama The Rock makan gemblong. Selamat malam, nama gue Semi. Semi pambil. Asik. Kasih lihat tau. Tetap balik lagi, kerupakan amil. Oke, baik. Ya, itulah dia kreativitas mereka, dan spontanitisnya juga luar biasa banget. Tebu tangan buat mereka, boleh? Gue kebayang kalau misalnya Semi pipis, ukurannya gimana ya? Mungkin air mineral yang ukuran galon gue rasanya. Buangnya juga pusing tuh, iya gak? Oke, tetap bersama kami di Battle of Kami! Sama-sama! Sama-sama!